Seruan untuk segera disuntik vaksin terus disampaikan kepada masyarakat, tapi sampai hari ini target vaksinasi belum rata karena jumlah stok vaksin yang terbatas. Implikasinya masa tunggu untuk divaksin semakin lama, sementara dosis vaksin di luar Jawa juga sangat minim, sehingga masyarakat harus kecewa dan kembali menunggu jatah vaksin didistribusikan. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana langkah pemerintah untuk menyelesaikan ironi ini? Kita bahas lebih lanjut bersama narasumber jurubicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore Mas Ali. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Bu Nadia langsung saja kita diskusikan soal topik kita. Kan gini Bu, ajakan untuk segera divaksin ini kan terus disampaikan, terus digenjot, bahkan sekarang metodenya juga jemput bola. Nah yang terbaru variable capaian vaksinasi ini pun juga kan sebenarnya menjadi indikator dalam penyusunan roadmap pemerintah yang sedang disiapkan agar bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Saya konfirmasi ke Pasoni waktu itu. Hingga ke ujungnya nanti juga terbentuk herd immunity. Tapi kemudian Ibu, sampai hari ini belum merata jumlah vaksin. Menjawab ketidakseimbangan situasi ini bagaimana sebenarnya Bu Nadia? Ya, jadi terima kasih Mas Tadi. Yang pertama harus kita ketahui bahwa Indonesia itu untuk memvaksinasi 208 juta sasaran target vaksinasi yaitu usia di atas 12 tahun ke atas dan ditambah dengan Ibu hamil. Sehingga kita membutuhkan dosis vaksin sebanyak minima 426 juta dosis. 426 juta dosis ini jumlah yang cukup besar ya kalau kita melihat bahwa kapasitas produksi vaksin produsen vaksin global itu hanya 8 miliar. Dimana 4 miliarnya sudah terpakai di negara-negara Eropa, Afrika, kemudian Australia, dan juga Amerika. Jadi memang tinggal sedikit sekali. Nah, beruntunglah Indonesia sudah bisa mengamankan 426 juta dosis ini. Tapi 426 juta dosis ini akan kita serima secara bertahap selama kurang lebih 1 tahun. Jadi itulah mengapa di awal-awal kita hanya mendapatkan supply vaksin sekitar 3 juta kemudian naik jadi 5-6 juta, 10 juta, 30 juta, 40 juta. Nah, di bulan Agustus ini supply kita akan mencapai kurang lebih 45 juta. Nanti di September akan bertambah lagi menjadi 60 juta. Jadi memang kita akan melakukan vaksinasi untuk seluruh sasaran yang usianya di atas 12 tahun, di suatu kabupaten, kota, bahkan di sebuah kecamatan mungkin tidak akan mencukupi dalam waktu 1 minggu. Dimana memang distribusi vaksin itu kan kita kirimkan per 1 minggu ya, maksudnya. Jadi itulah mengapa memang kita harus betul-betul melihat lagi sasaran target kita dan menyesuaikan dengan jumlah vaksin yang dikirim dari provinsi untuk khususnya teman-teman di kabupaten, kota. Oke, Bu Nedia, kalau boleh tahu yang ready sekarang berapa jumlahnya? Ya, jadi dari tadi kebutuhan kita 426 juta dosis ya. Hari ini kebetulan kita baru menerima lagi sebanyak 5 juta dosis itu vaksin dari Sinovac ya. Yang artinya total yang sudah kita terima itu adalah 153 juta dosis. Dan 153 juta dosis ini kita tahu 80 jutanya sudah tersuntikan ya. Dan ada 20 juta yang saat ini beredar sudah kita distribusikan di seluruh kabupaten, kota dan seluruh vaksinitas pelayanan, kesehatan. Jadi 20 juta ini memang artinya terbagi ya. Kalau kita melihatnya sebagai dosis 1 dan dosis 2, itu berarti hanya 10 juta. 10 juta ini dibagi penduduk 514 ribu ya, 514 kabupaten, kota. Jadi memang pasti harus ada pengaturan. Karena setiap minggu kita tidak bisa melaksanakan vaksinasi untuk seluruh. Untuk pada wilayah tersebut. Oke, makanya kenapa Bu Nadia saya menanyakan itu? Jangankan dulu kita bicara soal vaksinasi di daerah luar Jawa begitu ya. Di Jawa Barat saja ada tiga kota penyumbang kasus aktif secara nasional yang saat ini juga masih tinggi begitu. Cakupan vaksinasinya saja juga masih rendah. Di data grafis yang kita tampilkan tadi, untuk Jawa Barat di Depok, juga di beberapa kota Banten begitu ya, di Provinsi Banten itu juga masih kurang sekali vaksin yang didistribusikan ke sana. Apalagi di daerah, ini kondalanya sebenarnya memangkah soal distribusi saja atau memang ada kelompok-kelompok prioritas yang masih jadi pertimbangan awal? Ya, jadi yang pertama jelas ya, masalah jumlah ketersediaan vaksin yang kita terima dari produsen vaksin itu kan baru 30 persennya. Nah, jadi dengan jumlah yang hanya 30 persen, pasti kalau kita membandingkan antara jumlah cakupan vaksinasi dengan jumlah target sasaran di kabupaten kota tersebut, pasti akan jauh sekali. Mungkin baru hanya akan sekitar 20-25 persen yang bisa tercakup dengan dosis pertama. Karena memang ketersediaan vaksinnya yang terbatas. Yang kedua adalah ada beberapa hal tentunya kita akan prioritaskan terlebih dahulu sejak awal. Jadi misalnya ibu kota negara. Pak Ijakarta, kita tahu adalah penyumbang kasus 40 persen dari kasus konfirmasi positif. Dan merupakan kota yang paling tinggi mobilitasnya. Sehingga memang kita akan melakukan sesuai juga dengan masukan dari para epidemiolog adalah pendekatan yang dilakukan ini adalah memberikan vaksinasi secara meneluruh di sebuah provinsi atau sebuah kota. Nah, ini yang kita lakukan di Jakarta. Nah, kemudian kebijakan kedua adalah seperti di Bali. Di Bali itu kita tahu adalah bagaimana kemudian kita Bali Ribbon kebijakannya ya. Karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi di Bali itu kan tergantung kepada pariwisata. Dengan adanya dampak pandemi ini luar biasa. Hampir pertumbuhan ekonominya minus. Tentunya ini yang kita prioritaskan. Nah, yang ketiga adalah tentunya kecepatan vaksinasi di awal-awal. Jadi kita tahu kemarin ada sasaran lansia dan sasaran pemerintahan publik yang kemudian kita distribusikan ke provinsi-provinsi ya untuk memperlakukan vaksinasi. Dan kita melihat provinsi yang cepat pemberian vaksinasinya ini seperti misalnya di Riau, Kepulauan Riau, dan Sulut. Itu memang kalau kita lihat mereka lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain. Karena di cepat tentunya akan kita berikan pada waktu di awal-awal adalah pemberian vaksinasinya jumlahnya dalam lebih banyak. Nah, memang berbeda situasinya di Juli ini ya. Karena kemudian atusiasme masyarakat juga besar. Dan yang kedua adalah saat ini kan kita tidak ada pembatasan. Tidak seperti di periode awal di mana hanya nakes usia lanjut dan pemerintahan publik. Kalau sekarang semua masyarakat bisa mengaktif. Nah, ini tentunya yang menjadi tantangan kita. Nah, dari semua itu kita juga harus paham bahwa dari vaksin yang kita terima dari produsen di luar negeri, itu vaksin itu akan mengalami proses. Pertama, karena vaksin dalam bentuk tengah jadi harus diproduksi menjadi vaksin jadi. Itu butuh waktu 3-4 minggu, 1 bulan. Sementara vaksin jadi juga tidak bisa langsung kita distribusikan. Karena dia akan mengalami proses karantina dan pemeriksaan kualitas daripada vaksin tersebut. Jadi dengan proses-proses ini, kita bisa memastikan bahwa vaksin yang kita terima dan akan kita distribusikan ke daerah, itu kondisinya betul-betul terpantau dan usulnya betul-betul dalam standar yang sudah disesuaikan. Jadi proses-proses ini juga mengapa kemudian distribusi vaksin ke provinsi dan kabupaten-kota itu jumlahnya memang tidak besar. Jadi hanya sekitar 10 juta, 20 juta, kemudian minggu itu terus bertambah sesuai dari rilis proses-proses tadi. Oke. Bu Nadia, ada proses, ada jatah, ada distribusi. Ada tiga faktor yang Anda sebutkan tadi sehingga membuat masa tunggu vaksin ini juga cukup lama untuk sampai ke daerah-daerah. Apakah kemudian ini masih efektif jika masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dengan variable tadi itu untuk vaksin di dosis kedua, ini masih bisa baik begitu efektivitasnya untuk menangkal atau memberikan daya tahan tubuh buat masyarakat? Ya, jadi memang proses vaksinasi ini akan terus bergulir sampai dengan Desember 2021. Karena memang bahkan di bulan Oktober, November, Desember itu adalah jumlah vaksin yang kita terima itu paling banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi sekitar 70-80 juta proses vaksin itu akan kita terima pada bulan Oktober, November, Desember. Sehingga jadi memang pada bulan-bulan tersebut kita masih akan terus melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Nah, tentunya yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana dosis kedua itu betul-betul disesuaikan dengan kondisinya. Jadi kita kemudian melihat apa yang terjadi minggu lalu ya. Kemudian banyak sekali daerah yang mengatakan kekurangan ya. Jadi kemarin kita lakukan pertemuan dengan provinsi. Kami memberikan data juga bahwa ternyata di antara kabupaten-kota di dalam satu provinsi itu masih ada beberapa kabupaten-kota yang jumlah vaksinnya masih cukup besar. Sementara memang di sisi lain sangat berbeda di mana vaksinnya itu sudah hampir tidak ada sama sekali. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan bahwa kabupaten-provinsi harus bisa juga memonitor dan merealokasi vaksin-vaksin tersebut dari kabupaten-kota yang kecepatan penyuntikan dosisnya lama, lambat gitu karena post-vaksinasinya terbatas. Itu dialiskan kepada era-daerah yang memang kecepatan vaksinasinya cepat. Itu yang pertama yang kita lakukan untuk memastikan. Yang kedua adalah mereka mengupdate serus sistem kata ketersediaan stok vaksin. Karena ini juga kembali lagi ya kalau kita bicara mengenai kepatuhan mengisi stok vaksin ini juga menjadi tantangan karena kadang-kadang vaksinnya sudah habis tapi laporannya belum diupdate sehingga kita membacanya masih punya cukup banyak stok di daerah. Nah, yang ketiga adalah sekarang kita mengatur bahwa misalnya pada minggu ini pada daerah-daerah tertentu kita atur dalam satu minggu itu kita kirim dua kali. Pertama itu adalah kita katakan ini untuk dosis pertama yang pengiriman keduanya di dalam minggu yang sama kita katakan ini untuk dosis kedua. Jadi ini memastikan bahwa yang dosis kedua itu tidak akan terlewati waktu penyuntikannya. Oke, Bu Nadia dengan ketersediaannya yang terbatas begitu mungkin tidak ya dilakukan sistem jemput bola begitu artinya door-to-door ke rumah masyarakat bukan malah sekarang menempelkan stiker belum divaksin tapi kenapa tidak langsung saja divaksin begitu door-to-door jemput bola ke rumah masyarakat mereka paling tidak mendapatkan kepastian kalau mereka akan divaksin begitu, Bu Nadia? Ya, betul. Jadi memang yang kita dorong juga adalah Pak Lurah atau Kepala Desa itu mendata warganya yang belum divaksin maksudnya sesuai dengan saksaran ya di atas 12 tahun dan mengutamakan lansia karena kita tahu lansia ini dari 21,5 juta itu baru 5 juta yang tervaksinasi padahal sudah kita mulai dari sejak Maret ya pemberian vaksinasi prioritas kepada lansia ini nah, di sisi lain kita tahu bahwa lansia ini kan memang kelompok paling rentan yang tentunya di masa vaksinasi ini jumlahnya tidak bisa untuk sekaligus ya memvaksinasi seluruh saksaran maka tentunya memprioritaskan vaksinasi kepada lansia ini menjadi prioritas utama yang kita harapkan peranan daripada khususnya Kepala Desa atau lurah setempat ya untuk mendata warganya memprioritaskan kalau memang ada lansia itu duluan yang disuntik kemudian baru kelompok-kelompok rentan lainnya nah, jadi mengenai kebijakan seperti untuk meningkatkan partisipasi vaksinasi seperti penempelan itu kebijakan masing-masing ya tentunya dan itu harus diiringi dengan bagaimana kemudian membuka akses untuk pelayanan vaksinasi pada daerah-daerah tersebut oke, paling tidak sudah ada kepastian begitu ya Bu ya dengan sistem yang tadi juga terbatas dan juga pola yang sudah terbentuk begitu dan jatah-jatah yang sudah ditargetkan tentu ini memang membutuhkan waktu terakhir Bu Nadia untuk vaksin Moderna ini masih prioritas nakes atau sudah mulai boleh diberikan kepada masyarakat umum Bu? ya, mungkin tadi yang saya ingin saya tambahkan satu lagi penting adalah melakukan pendaftaran dan keterbukaan berapa jumlah orang yang divaksin pada hari itu karena kan kami mendengar juga banyak masyarakat datang kemudian sudah mengantri lama ya tidak tersedia ini memang penggunaan pendaftaran secara elektronik atau melakukan pendataan kemudian memastikan kuota vaksin ini akan sangat baik untuk mengurai ya harinya supaya masyarakat tidak kecewa datang ke vaksinasi untuk mendapatkan sentral vaksinasi ini juga kita titikkan kepada pemerintah daerah untuk membetulkan sistem terkait proses pendaftaran vaksinasi ini nah, terkait Moderna kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa vaksinasi ser ketiga itu hanya diberikan kepada tenaga kesehatan jadi kami berharap tidak ada pihak-pihak yang menggunakan ini sebagai kepentingan pribadi karena memang yang kita akan berikan perlindungan lebih ini ini adalah tenaga kesehatan nah, sisa vaksin Moderna yang tentunya sudah kita distribusikan juga ke provinsi dan nanti provinsi akan mengatur ini bisa diberikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua yang saat ini tadi belum mendapatkan karena kita tadi akan mempercepat ya jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi nah, tentunya vaksin Moderna ini kita tahu juga bisa digunakan untuk ibu hamil dan juga pada lansia ataupun orang yang memiliki komorbit nah, jadi tentunya sudah target sekali ya untuk kemudian kita bisa memprioritaskan penggunaan vaksinasi Moderna ini untuk dosis pertama dosis kedua artinya selain kepada narkes untuk booster ketiga vaksinasi Moderna bisa diberikan kepada orang belum kali mendapatkan vaksinasi oke, sebelum lupa Bu Nadia ada isu yang cukup santer kita dengar soal aturan baru dari pemerintah yang akan menertibkan atau mengeluarkan regulasi soal tes antigen dan juga PCR apa yang bisa dijawab soal ini, Bu? terkait antigen ataupun PCR untuk digunakan dalam melakukan aktivitas sosial saya rasa nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya karena mengingat juga untuk aksesnya kembali lagi kalau kita memberikan regulasi seperti itu tentunya aksesnya harus bisa dipastikan jadi ini tentunya kita akan masangkan kembali ya karena kita tahu walaupun memang ada yang mengatakan akan menggunakan tes PCR maupun antigen untuk masuk ke pusat-usat perbelanjaan tapi ini belum dilakukan sepenuhnya ya karena kita tahu bahwa sebenarnya kan kita lagi mencari model ya jadi untuk adaptasi kebiasaan baru ke berdampingan dengan COVID-19 jadi ada 6 sektor kan yang memang sudah kita lanciskan mencari-cari bentuk untuk uji cobanya termasuk sektor persedagangan yaitu dalam hal ini adalah pusat perbelanjaan tradisional maupun pusat perbelanjaan modern untuk harga antigen dan PCR ini juga tidak tidak ada konfirmasi akan diterbitkan atau dikeluarkan aturan soal harganya akan turun begitu Bu atau bagaimana iya jadi kita memang sudah di akhir Desember dan di sekitar bulan Oktober itu kita memang pernah mengeluarkan surat edaran harga pemeriksaan laboratorium tertinggi untuk PCR maupun rapid antigen kalau kemudian saat ini sudah ada komponen-komponen daripada harga yang tentunya bisa menurunkan harga batas atas seping itu kami akan sangat terbuka ya tentunya dan sedang mungkin kami tim sedang mengkaji dan mendengarkan juga karena kita harus mendapatkan informasi yang jelas baik dari misalnya penyedianya reagennya penyedia reagen itu sendiri kemudian distributornya sendiri kemudian laboratorium-laboratorium yang selama ini menggunakan serta tentunya pihak-pihak terkait auditor ya termasuk juga LKPP untuk melihat dalam pembentukan harga nanti untuk batas atas pemeriksaan PCR maupun rapid antigen itu artinya betul-betul sudah mendengarkan masukan dari berbagai pihak akan berbeda seperti dengan kondisi India karena kita tahu India itu seluruh reagennya itu merupakan komponen produksi dari dalam negeri sementara kalau kita sebagian besar itu masih di import dan kalaupun produksi dalam negeri itu bahan bakunya pun juga ada sebagian yang masih di import nah ini tentunya kita harus mendengarsan dari berbagai pihak yang terkait hal ini kita tunggu Bu Nadia apapun itu kebijakan masyarakat tentu prioritas utama adalah untuk kesehatan masyarakat terima kasih Bu Nadia sudah bergabung dengan kita sore ini sama-sama terima kasih